bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya kita akan membahas labu siam tau antem labu siam? tau jadi labu siam atau labu siam itu bermanfaat sekali buat orang mengidap penyakit darah tinggi, darah rendah, dan kolesterol bagaimana memfungsikannya? direbus ukurannya seapa? tergantung labu siamnya labu siamnya, takrannya bisa 2 gelas dan 3 gelas cangkir tergantung ukuran berapa banyak labu siam itu dikonsumsi ketika mau tidur malam dan mau bangun tidur pagi airnya diminum dari hasil lebusan labu siam itu dan labu siamnya dimakan sehari 2 kali saya ulang lagi, sehari 2 kali ketika mau tidur malam dan ketika bangun tidur pagi insya Allah ini dapat bermanfaat oke, barangkali ada komentar dari teman saya saudara-saudara saya abuk, amat bodong, amat min bodong ayo silahkan komentar ya, mudah-mudahan dengan konten ini bermanfaat buat para youtuber amin, 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 amin oke, semoga para netizen dimanapun anda berada semoga sehat badannya waras badannya, amin waras otaknya, amin dan juga waras duitnya, amin bagaimana saudara musimku waras ya salam waras salam waras oke, apa saya ini bukan endorse ya saya bukan jualan labu siam saya hanya memberikan tips kesehatan mengenai labu siam bukannya dagang labu siam tapi memberikan tips kesehatan apalagi ini komentarnya saudara musimku mengenai labu siam semoga labu siam ini berumur buat untuk kesehatan amin, amin, amin oke, untuk pertemuan konten kali ini sampai disini apabila penyampaian saya ini ada yang tidak berkenaan mohon maaf lahir dan batin sehat selalu, sehat, 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 sehat selalu oke apa kalimat terakhir yang mau disampaikan oleh saudaraku salam sehat salam waras oke, salam salam waras iya akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh